hai 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 hakikat itu ya hakikat misalnya uribu ya ampekan Uriban itu ampekan mati itu memantik ampekan kita tak kohi misalnya tarifnya mati itu ya Hai orang-orang bekan buatan jawabnya orang-orang tak latih ilmu manteg sing daerah ini mati ini cara ilmu manteg wadidul hayat anggar gak urib ya mati terus salah mati-matiku kalau cara medis itu misalnya jantungnya berhenti tapi detaknya jantung tapi noponnya berhenti kemudian agama ini aku inginkan agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun gini ku misalnya begini sama saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa rohnya dijabut ya rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri gak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya gak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut jadi ini penting kata rakan sebab ini orang mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada ya enggak ada petualangan pengalaman orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok nganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting suruh penting penting mu coro kita penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita-kita penting ternyata enggak penting misalnya begini nanti kalian akan tahu makna ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu ya enggak mungkin kaya latihan goblok sih enggak bar goblok terus pinter enggak gobloknya enggak masalah sementing ini kaya latihan sih tak jamin ilmu saya ini benar dalam kontak ini misalnya orang benar terus ya tahu benar sama yang tak beda ya uang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati enggak enggak berarti dalam kontak ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga enggak iso berkeliaran itu enggak poro nabi iso jalan-jalan mulanya masyur kaya nabi ngendikan ketika beliau mau kebundut itu sobat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan ya malah apa yang aku mati kok gitu ya rasulullah masyur itu hadisnya itu akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah masyur yang wali aneh wajib berlaku berlaku terus nak kapudut ya rasulullah gimana penak aku nak kapudut itu jejer pangeran terus duluk gue jadi nabi nak kelakuan api aku muji pangeran nak kelakuan melek mengaku supaya para pangeran tak jaluk sepura nah ini tidak berlaku terus selain itu bakat yang ada yang jaluk sepura nah saat ini aku lah ya urib aku misalnya mati seikilah ya urib tapi kan gak duwe hak jalan-jalan vertiguri malaika terus panjang nah mulai sampai buddha apa atakoh kubur apa yang ada orang begini yang dibaca aku luping lagi apa yang ada enggak caro merikin vidha vidha nak caro baca kitab wakata ko beneram lebun rokok atau beneram buswarko maksudnya beneram lebun rokok atau beneram buswarko leungurung jelas lebun rokok kok di vidha berarti ya sepede banget nah lebun rokok saking yakini di vidha vidha ini ku matab malik ya jadi sampe no jodhara ini bitase memang dalam matab imam malik itu ada atakoh kubur atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau gak salah itu 12 ribu terus di Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu oh itu bagus itu peningkatan semua nanti beli ngoron kegem masing anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok masing ngeliat kerawuk mulab-labalik tidak merata tegok karena musket orang meyakinkan kerawuk nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti yang masih menerima doa kita masih ada muasolah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Me'rod Rasulullah ketika Me'rod itu dihamwa hadith sokhai seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi tidak ketemu karena bagi Allah tidak masalah yang masih punya sentimen yang layaknya orang hidup yang ada sentimen berhubung nabi ya saudara ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam sehingga ketemu nabi Nuh dalam semua sejarah sejarah bedo madhap sejarah si jadi nabi Muhammad kenapa ratkut nabi nabi Nuh cari bedo madhap sejarah tadi enggak enggak perlu karena nabi Nuh nabi mati selamat mati celok mencit nabi Muhammad selamat mati Muhammad ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim Musa, Ibrahim, Idris, Isa Adam Itu gak ada sentimen Masyur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad Diwajibkan sholat 50 rokaat Nabi Ibrahim diam Padahal ngelihwati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 Harusnya kan Ibrahim komen Tapi Ibrahim buatkan komen Ya wakanya barang munggah kolangit ya tenangnya Nabi Ibrahim Ganda ini Wajibnya sholat seket ya Nabi Ibrahim Ya mandok-mandok Ya cara Nabi Ibrahim pengiraan ngutusnya wih dipikir Tidak perlu dikomen Nabi Musa komen Dan itu melecehkan kita Apa sholat seket? Umatku yang bener Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang Cara aku jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Nabi yang Meskipun Abdulul Khalki tapi kan junior Yor Yor Rabantah Caru aku lah Nabi Ibrahim tak bantah Bih itu umatku Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat Karena punya akhlak ya Caru Nabi Ibrahim Ngawir umatku jauh padanya Nabi Musa jelas ngerti kan Umatku tidak kuat Umatku Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat Selainnya pasti lebih Enggak kuat Padahal enggak juga Mulanya aku seneng Nabi Muhammad Sholat sedihnya saya urokaat Berat-berat Nabi Musa Ketok keliru ini Jari siapa Seketrakaatra kuat Aku di umat Ali Zainal Abidin sedihnya Seu urokaat Kalo nanti sholat sedihnya Tolong atus urokaat Pisan lah tau Paling kan aku temen Nabi Musa Kalo nanti Tapi mau tau tak Jokon terus Itu kian-kian kuno Naromadhan Jok kuat Terawah kan Telo dikore Itu nasing waras Bungi jok tahajud Enggak Telo dikore tahajud Tahajud standar Dua belas Dua Amatir Telo Gak murah Tajo itu standar Telulas Telulas Tajo itu rolas Dua belas 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 Berarti Telulis Dua belas Rambu Dua belas Tiga tiga Tambah Fitulas Rukaat Bintan Mensekat Kan Sholat Lima waktu Kan Fitulas Rukaat Enggak Naseh Serodok Kiai Asal lo coba Diasar lo Nabi Musa Ngeklam Enak Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik Demi orang Buatan Kota Terima Itu namanya Sentiment ya boleh, nabi sentimen boleh, nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 waktu, berarti kadang-kadang itu itu lah, itu lah rohka nah yang ada sentimen itu begini, lalu nabi musya aku nangis nabi Muhammad S.M.dn bisa nangis, aku yang pengiraan, ma yuki kaya musya, saya nangis, aku nangis, aku nangis, aku apa-apa Ya Allah, saya itu tidak mengira Ada abdun Ada hambamu yang setelah saya Yang bisa naik kelas di atas saya Dia tidak terima kelasnya dilewati Karena punya rurung itu ada sentimen Orang kayakku yang ada wali kutub Mereka ada wali-wali Kita kan tidak punya sentimen Itu tidak baik dalam kehidupan orang Kalau tidak punya sentimen Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran Karena dia paling banyak sentimennya Nabi Muhammad sering gerutu Tapi lucunya pengirahan itu senang Gerutunya Nabi Musa Dan itu tidak bisa ditiru Karena ketika dia gerutu terus Ngomong sendiri gerutu Bahasa Arabnya gerutu Nabi Muhammad tanya sama Jebril Ya Jebril Kenapa Allah tidak tersinggung Ketika Musa itu menggerutu terus Nabi Muhammad tanya sama Jebril Ya Allah muqhidat Pengirahan Nabi Shabal Mbak Gaya ini Jadi dia dibarno Dan itu tidak cerita Israel Iliad Itu cerita-cerita yang masih dihadis Ini tidak cerita Israel Iliad Cerita-cerita yang masih dihadis Makanya Gerutu itu ya oleh Berengkel Ya oleh asal proporsional Berengkel Ya oleh asal Proporsional Ya itu siji Saratnya keyakin Atau kasih Pengirahan Problemnya Ini orang Kekasih Pengirahan Musa itu tidak terima Contoh paling masyuri itu tadi Musa kalau kamu sudah Membebaskan Bani Israel dari kaum Jebril Kaum kananiin Seperti yang Budi Kalau nantarangnya itu Raihsus Seperti yang sama Palestina Lalu sejarah ini Palestina Aku kananiin Seperti yang angin Seperti yang angin Seperti yang angin Gak usah diterjemah Sensitif Kamu tak Gak itau Barang jari Setelah kau Kananiin Ditaklukkan Nabi Musa Sewan Yang turisina Turisina Gunung ini Mulai Jordan Ngantos Kawasan Mesir Ini Pol gede ini Nabi Musa Ngajak Waktaro Musa Komahus Saba'ina Rojilal Imi Kodina 70 orang pilihan Santri pilihan Kaya pilihan Dijak Singkat cerita Nabi Musa Mojok Sebuah Umat Umat Tawrat Umat Tawrat 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 Kok enak Sampai Mojok Dia Ketemu Pengiran Kita Tidak Bisa Percaya Kalau gak Melihat Allah Sendiri Gendenan Pengiran Tersinggung Ngorra Nabi Kok Kecangkemban Jaluk Koyok Nabi Oral Level Jaluk Pengiran Terus Akhir Sambar Berdek Mati 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 Nabi Musa Malah Lucu Tidak Nabi Mati Tidak 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 Benar Benar Uang Benar 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 Kenar Benar Benar tapi narkak kasih benerlah ya salah usbidah atau pengajian gak siar Islam tapi narkak kasih disalah nama pengirahan ada wali gak sholat, itu ratau gak jiru majid itu wali padahal ada yang sofawal yang sofawal gak terimung sholat ini jopo kok wali, ya kok dur ditakoi, kena nopo jenang kok wali padahal narkak sholat gak gurih gak jopo jadi aku izin soan pengirahan gak ngarep mergudus aku hakeh baru kaya sopan rawani gak ngarep itu merosok jadi yang seneng sofawal ya pede-pede hahaha tapi jenet itu ilmu jenet ngunang ngetos kemuni sofawal gak sunat dari gusbah, sesat kayak ngomong-ngomong sembronan maksudnya kabeh ada ilmu ini karena kalau narkak sholat gue gurih ya ada ilmu ini cuman gak ngarep ini mameh diridak faktornya jadi ya wali mereka sholat gak ngarep kok ini astakhi minawah aku izin bepengirahan aku sing atadan nasubilunup aku kurung bersih kok sholat kok ngarep kalau ngaji aku ya bolak-balik aja aku mau ngaji aku afdol paling sof paling api sofawal terus maksud sofawal maksudnya sof gurih itu ya ilmu gak gurih itu ya ilmu sekarang ada ilmu ini raja ma'ah itu rana ilmu ini ini rana noko meneblas yuk jadi waliku ya macem-macem paham ya terus nabi musaniku nak dungoniku yura karu-karuan jura kita anut yura karu-karuan nabi nabi kekasih pengiran masyuri atuh liku nabi ma'fa'alas sufaha uminna anak-anak leluh buddhi sederinya robbilau syita ahlakta humming koblu wa'iyah nak mereka aja dengan sambil berdek perkaranya salah menisanku loh jadi gak nabi-nabi inan jadi nabi radewong andalah nak menisanku menenpatah ini jadi terus baris gak nabi-nabi inan terus atuh liku nabi ma'fa'alas sufaha uminna karu di nung tiang gobok organisasi buk pakyam nak terwaksud jadi nabi musai atuh liku na' bima fa'alas sufaha uminna atuh liku Naturма yanak ingredients bima fa'alas sufaha uminna jadi mulain nabi jockrman jadi yaking pak s Tribe radewong so kena pinder pengiran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa yang kaya-kaya kekasih pengeran dan germeng terus tapi baru kaya Nabi kekasih pengeran germeng jadi rahmat masa Nabi Muhammad sholat disuduh lima nganti pingsong walaupun kagari walaupun nganti pingsong kalau pengeran nyudahnya ya mau lima papat lima disuduh lima patang pulau pas nganti songo itu patang pulau lima pas nganti lima Nabi Musa lagi usulkan nyudunnya walaupun kora kesampaian juz juz karek lima kan patang kan seket seket dikurangi lima bing songo karek berhubus seket bing lima bing sepuluh kan seket berarti nak bing songo itu bing lima karek lima karek lima lah Nabi Muhammad itu bola balik karek songo mereka mau disuduhnya pengeran ya mau lah terakhir lima itu Nabi Musa maturna itu juga just.. pengiran itu nabi Musa mas loving karek tinggal mata keringan Coi Nabi Muhammad sembuh bing ayy tapi ming緣 ming 캐� kok reflect walaat Maksudnya meniksan Ya tapi meniksan kan lucu Kalau bumi juga Kalau nampak sholat Cepulirasi itu kan Malah raka-karuan kan Jadi pencaman ngerti Malah ini Urib itu Orang mati Makanya enggak ada aliran Manapun di Islam ini Yang memungkiri kalau doa itu Sampai mayit Meskipun ada yang mengkritik tahlil Mengkritik mitung dinani mayit Oke enggak apa-apa ada yang kritik Bagus bagaimanapun ada support Ada kompetisi ada identitas Tapi kalau meyakini doa Enggak sampai mayit itu enggak ada Dalam firkoh ulama manapun Meskipun ada yang kritik Kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu bita Enggak masalah ada yang kritik seperti itu Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit Itu salah besar karena enggak ada Firkoh pun di seluruh dunia Termasuk binbas sekalipun yang meyakini Doa itu enggak sampai mayit Semuanya itu sepakat sampai mayit Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Kabedungo Rabbanau firli, wali walidayah, satrusi, walil mu'minin Wastad firli dambika walil mu'minina Wal mu'minat Ketika orang sudah mati ada doa Allahumma firlahu wa'afi wa'afu'an Karena tadi logikanya gampang Yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati Karena roh ini enggak pernah mati Roh ini ada masalah besar Dia enggak depi mongkar nanggir, enggak depi macam-macam Karena dia hidup Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan Cerita ke Jawa, enggak malam apa mulai Terus di kamarnya dikai rokok Mereka zaman yang jurnya seneng rokok Rokok ewe sekalang cengus dihumbuk Di rokok bahamu Karena kadang dikai gemblong Jadi seneng aneh bayi Bareng cokok tikus Jadi bayi semula Nah, itu yang Nah, kalau itu Gak diri mau bitah Kang, itu ngawurnan Di arah-di arah tertentu Gak ke atas Lanak seneng anam duwe Tika itu duwe Agar duwe ilang Tujuk bahaya Lanak ku buatan yang tersanate Makanya roh itu Enggak pernah selesai didiskusikan ulama Ada mengatakan roh itu apa Ada mengatakan roh apa Tapi apapun itu Istilah Quran Memang roh itu enggak makhluk Disebut kulir rohu min amri robbi Itu kan jelimet sudah Jadi begini kalau terang Tapi sudah salah faham Allah itu punya dua istilah Ada ala lahul kholku wal amru Ada kholku Kayak langit, bumi, yang fisik Itu kholku Ada amr Makanya istilahnya Quran itu Ala lahul kholku wal amr Ada kholku Ada amr Dan roh itu kategorinya Ada kholku tapi Amr Itu disebut kulir rohu min amri robbi Amr itu susah difahami Karena Fisik kita Ini enggak cukup memahami amr Fisik Nah caranya memahami Bihakus ya gampang Keriwaya ya faham Nah rung waya faham Ucapek so Faham Caranya biayu mati Nah dalam konteks ini Hidup yang sekarang itu Menjadi kita bodoh Nah ini yang nabi kadang ngentikan Anna suniamun Wa idha matu Intabahu manusia yang sekarang ini Hakikatnya tidur Nanti kalau mati Baru bangun Ngelilir Intabahu bangun Contoh gampang begini Ini contoh paling gampang Saya ini bahak Nganggep duikku penting Bermaknya sisuk Waya bayar Anak mondok Bayar SPP Waya macam-macam Nganggep duikku penting Oke Bisa saya butuh uang 1 juta Saya nganggup uang itu penting Ternyata Diloh mahfud saya Ditekdir nanti itu mati Jam 11 mati Atau Andekan anak saya Enggak bayar 1 juta Terus dikeluarkan dari sekolah Caranya wah Yang penting Asal jika seolah Caranya masalah Kita nganggap Masalah Enggak Kita dikeluarkan dari sekolah Kita nganggap Isolah itu orang-orang Masalah Asal tersolikah Bagi orang kan Enggak Enggak masalah Sesuatu yang enggak masalah Kita anggap masalah Bareng kue mati Tenan ngerti Anak emiku Gara-gara sholat ini Manggduis ditulis Min ahlil jana Orang-orang sarat Sekolah Taurah sekolah Akhirnya kini akhirat ngerti Jumlah sekolah Enggak penting Tapi wujud terus Nol 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 Nis mati kue Ngerti Kue saya nganggap Sujud tidak penting Ini kaya nol Ayam Sarset-sarset Terus ber Tapi nak ngitung Duit Tapi kue saya Nak mati Ngerti Jumlah pengiran Yang senang duit Merokok Yang senang sujud Suwarko Terus kue sadar Kusti Dalam konteks ini Manusia sekarang Itu bodoh Pinter Masak ben Mereka rasa susah Tapi kue saya Bodo Tak jamin Sampai nak mati Aku mesti pinter Mesti ku nasi Pengiran Kue tukunt Tafi khuf lati Min hadha Fakasyafna Angka Gito'aka Fabasorukal Yauma Hadid Kue saya Lali Rapati roh ilmu Tapi Sampai mati Fakasyafna Angka Gito'aka Tutup Tutup Budumu Tak hilang Jadi pengiran Fabasorukal Yauma Hadid Kue soben Pinter Cuma pas pinter Kalau Kalau tak alamuna Ilmal Pas Ilmal yakin Pas Latarawun Naljakhim Pas pinter Pas Waya Melebur Merokok Ini Perkoro Ini Siput Alha Kumud Takasur Hatta Sur Tumul Mak Kala Sofa Kalau 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 Alamuna Ilmal Yakin Pas Ilmal yakin Pas Latarawun Naljakhim Pas Dibuka Pengiran Itu Hakekote Uribam Didelok 1 juta Temuk sidik WM2 Ake Macau Tasbe Sidik Nak Jua Gungan Sewengi Macau Tasbe Mop Pintel Luka Tengok Tengok Bih Pengiran Keuangan Konca Nanti Direwangi Umbal Sat Juta Mok Kangen Konca Masalah Lalu Rata Kangen Mejit Dumbali Sat Juta Mok Klan Nanti Ngeke Duit Mejit San Kangen Nabi Bihayayalah 4 Likur Juta Kadang Kangen Konca Kangen Sengah Penting Mpenting Mbak Sengah 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 Terkendali Tak aku nanggep kabar reskrim, tapi nanggep viral bener